Intro Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Gunakanlah akal sehat kalau beragama Kalau tidak kita bisa terus menjadi korban Dalam beberapa tahun terakhir ini Berulang kali terjadi penipuan dengan modus penjualan rumah syariah Yang terbaru ada 5 penipu dilaporkan ke Polda Metro Jaya Mereka adalah agen penjualan perumahan syariah bodong di 30 lokasi Yang tersebar di Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung Sekitar 60 orang mengaku menjadi korban Total kerugian mencapai 2 miliar rupiah Para korban itu tertarik dengan tawaran para penipu Yang menawarkan investasi rumah tanpa riba Para penipu menyatakan sistem pembeliannya mengikuti ketetapan syariah Para calon pembeli yang merasa harus hidup dengan menjalankan hukum Islam Tertarik mengikutinya Mereka sudah mengirimkan pembayaran awal Masing-masing orang puluhan juta rupiah Tapi setelah sekian waktu tak ada tanda-tanda rumah dibangun Para korban pun melapor ke polisi Dua bulan yang lalu penipuan serupa terjadi di Jawa Timur PT Indo Yata Geraha yang mengembangkan perumahan syariah Juga dilaporkan ke polisi atas dugaan menipu Nama perumahannya sih berbau Islam Madinah Asri Sebanyak 80 warga mengaku menjadi korban Kerugian diperkirakan mencapai 8,5 miliar rupiah Dikabarkan sebenarnya korban mencapai ratusan orang Tapi yang terkoordinir hanya 80 orang Para pembeli itu sudah membayar sejak 2017 Tapi sampai saat ini rumah belum dibangun Yang ada hanya tanah kosong Pengembang menjanjikan akan mengembalikan uang Tapi itu pun hanya janji kosong Di tahun-tahun lalu pun kasus serupa sudah terjadi Misalnya pada Maret 2020 terungkap kasus penipuan Developer syariah di Bogor Nama perumahannya pun keren Perumahan syariah Quranic Residence Rencananya perumahan tersebut dibangun di kawasan Kemang Kabupaten Bogor Dalam kasus tersebut Pihak pengembang menjanjikan perumahan bebas riba Dengan harga yang relatif murah Sekitar 125 orang tergiur dengan tawaran tersebut Namun rumah yang dipesan tak kunjung dibangun Kerugian ratusan korban tersebut ditaksir mencapai 12 miliar rupiah Di tahun yang sama juga terjadi kasus penipuan rumah syariah di Sidoarjo Nama perumahannya juga sangat islami Multazam Islamic Residence Perubahan tersebut rencananya dibangun di desa Kalang Anyar Sedati Kabupaten Sidoarjo Kasus ini mencuat setelah seorang korban melaporkan kejadian ke polisi Dari hasil penyedikan polisi ditemukan fakta bahwa Lahan yang dijanjikan kepada konsumen untuk dibangun rumah Ternyata bukan tanah milik pelaku Tanah tersebut disewa pelaku dari orang lain Sebagian lahan tersebut bahkan masih beruparawa Kerugian korban dari kasus penipuan ini bahkan mencapai 1 triliun rupiah Pada Desember 2019 penipuan juga terjadi di Tangerang Empat orang sudah ditangkap Total kerugian korban mencapai 40 miliar rupiah Dalam kasus tersebut korban dijanjikan Perumahan syariah dengan harga murah yang akan selesai dibangun di akhir 2019 Tapi hingga kini belum ada satu bangunan pun dibangun Apa yang terjadi ini sungguh memprihatinkan Dalam beberapa tahun terakhir pamor perumahan syariah di Indonesia Memang sedang naik daun Daya tarik utamanya adalah janji proses jual beli rumah yang lebih syarih Istilah kerennya jual beli dilakukan developer kepada pembeli berlandaskan konsep ekonomi keislaman Istilah perumahan syariah itu sebenarnya adalah sekedar taktik pemasaran yang dilakukan oleh pengembang Dalam dunia properti tidak ada jenis perumahan yang disebut syariah Sederhana saja Apa sih yang menyebabkan sebuah rumah disebut mengikuti syariah? Apakah bahan bangunannya memiliki sertifikasi alal? Apakah ketika pembangunan dimulai diucapkan kata bismillah? Begitu pula dengan pengembang Sejauh ini tidak dikenal yang namanya developer syariah Apakah pengembang syariah berarti pemiliknya beragama islam dan soleh? Kan tidak Karena itu sebenarnya tidak ada perumahan dan pengembang syariah Kata syariah itu semata-mata merujuk pada proses jual beli Dan yang membedakannya dengan jual beli biasa adalah pelibatan bank sebagai pihak perantara Dengan dali agar jual beli dilakukan secara syariah Developer akan menawarkan pembelian dengan skema kredit in-house Mereka bilang pembelian tidak perlu melibatkan bank karena bank mengandung riba yang diharamkan Kredit in-house merupakan fasilitas pembelian rumah yang diinisiasi oleh pihak developer atau pengembang Jadi pembeli mencicil pembelian rumah kepada pengembang secara langsung Tanpa ada pihak perantara seperti bank Si pengembang membujuk pembeli dengan menunjukkan bahwa harga akhir yang harus dibayar Akan jauh lebih murah dibandingkan kalau melibatkan bank Karena iming-iming kata syariah dan harga yang lebih murah itulah banyak muslim yang terpikat Padahal itu sebenarnya adalah akal-akalan si penipu Fasilitas kredit in-house yang diberikan itu dilakukan agar mereka terhindar dari kontrol Baik dari pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi pengembang Kalau pembelian dilakukan dengan melibatkan bank hampir pasti penipuan tidak akan terjadi Misalnya saja pihak bank akan meminta berkas-berkas seperti legalitas developer, sertifikat tanah atas nama PT Dan perizinan proyek seperti izin lokasi, izin lingkungan, izin site plan, dan IMB Kalau ini dilakukan kedok developer tersebut akan terbongkar dan diketahui oleh konsumen Karena itulah mereka membius konsumen dengan dalil-dalil agama sambil menyatakan bank-bank itu haram Karena menerapkan denda, sita, dan sebagainya Mereka juga menyatakan KPR itu angsurannya mahal Prosesnya berbelit-belit harus pakai ceking bank Indonesia nanti bisa ditolak dan sebagainya dan sebagainya Dalam banyak kasus para perancang penjahatan ini merancang penipuannya dengan sangat serius Mereka gunakan brand islami Mereka membuat brosur yang mewah, situs web dan animasi yang bagus Beriklan di media-media ternama Di media promosi mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran Mereka mengikuti expo-expo properti dengan butir yang mewah Mereka juga lazim melibatkan para influencer ternama dalam promosi mereka Semua itu dilakukan untuk mengelabui konsumen bahwa perusahaan dan proyek perumahan yang kredibel Sehingga konsumen bersedia membeli rumah-rumah yang sebenarnya tidak ada Menipu dengan menggunakan agama nampaknya memang cara yang semakin populer untuk mengeruk keuntungan Karena itu kita harus terus mengedepankan akal sehat Kita harus kritis dan tak mudah begitu saja terbuai dengan iming-iming agama Ayo terus gunakan akal sehat Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat Bangsa ini akan selamat Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Terima kasih sudah menonton